baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman teman kali ini kita berjumpa lagi saya akan membagikan bagaimana kita menjawab soal di modul 1 di akun merdeka pelajar ya teman teman ya tentu teman teman sudah memiliki akun kita login dulu setelah itu kita beli menu aplikasi merdeka mengajar coba sekarang kita tekan ya kemudian kita mau mengikuti pelatihan mandiri teman teman saya akan disini membantu teman teman berbagi informasi kepada teman teman bagaimana kita menjawab soal pada modul 1 teman teman kerjakan post test ini modul pertama ya teman teman mulai kerjakan post test baik teman teman kita jawab dulu soal yang pertama ya ini jawabannya berikut adalah satu contoh penerapan belajar merdeka yang diterapkan dalam pendidikan sekolah jadi jawabannya adalah teman teman si teman teman ya mempercayakan murid-murid untuk bekerja dengan mandiri dan membimbingnya jika membutuhkan bantuan teman teman kita lanjut teman teman soal kedua apa definisi manusia merdeka menurut dihajar diwantara teman teman nah teman teman bisa lihat disini adalah jawabannya B teman teman ya manusia yang hidupnya bersanda pada kekuatan sendiri baik lahir maupun batin tidak tergantung dengan orang lain teman teman baik lanjut kita ke soal ketiga teman teman pendidik sejatinya menuntun tumbuh kodrat pada anak agar dapat memperbaiki jawabannya teman teman yaitu C teman teman kekuatan kodratnya teman teman nah kemudian lanjut ke soal empat ya teman teman ya berikut ini langkah-langkah awal yang harus dilakukan oleh seorang pendidik untuk menuntun murid-murid menjadi manusia yang merdeka kecuali teman teman ya jadi jawabannya adalah C teman teman membuat perencanaan kegiatan belajar teman teman lanjut kita ke soal berikutnya soal kelima sebagai guru apa saja pengalaman belajar yang perlu dimaknai oleh murid nah teman teman untuk jawaban di soal kelima adalah C teman teman ya pengetahuan keterampilan dan sikap untuk terus belajar serta mendampingi murid untuk bisa memahami dan mencapai tujuan belajarnya teman teman baik teman teman kita lanjut soal ke enam untuk memberikan ilustrasi tentang pentingnya pendidikan anak Ki Hajar Dewantara menyamakannya seperti nah teman teman jawabannya yang nomor enam adalah A teman teman ya ya baik kemudian soal nomor tujuh teman teman murid-murid kita saat ini adalah generasi digital natif fasif selancar di internet mendapat pengetahuan bahkan mempelajari keterampilan sesuai kebutuhan belajar mereka nah untuk soal nomor tujuh ini adalah jawabannya adalah Ci teman teman generasi yang lahir dan tumbuh di era digital teman teman baik kita lanjut ke soal berikutnya soal ke delapan teman teman dengan menjadi guru apa yang akan dibentuk dengan menjadikan murid-murid sebagai bagian atau bahkan pemimpin masyarakat di masa depan nah untuk jawaban ini untuk soal delapan ini jawaban yang tepat adalah B teman teman kebudayaan lanjut ke sembilan untuk menjadi guru yang dapat menghadapi perubahan zaman yang dinamis keterampilan apa yang perlu dimiliki seorang guru nah untuk jawaban di soal sembilan ini teman teman adalah C teman teman adaptif satu soal lagi sepuluh jika seorang guru ingin muridnya menjadi manusia yang memiliki empati maka ia perlu melakukan hal-hal berikut ini kecuali nah untuk jawaban di soal nomor sepuluh adalah A teman teman memastikan muridnya selalu sukses dalam proses belajarnya baik kita cek dulu ya teman teman kalau sudah seperti ini langsung kita kumpulkan teman teman ya ya luar biasa pemahaman anda sangat baik jadi kita sudah berhasil kembali ke modul teman teman ya mudah mudahan ini bermanfaat dan membantu bapak dan ibu guru untuk menjawab modul pertama ya kembali ke modul baik seakhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian